Petugas gabungan masih melakukan pengejaran terhadap dua WNA Rusia yang menjadi DPO Imigrasi Ngurah Rai, Bali. Pencarian dilakukan di tempat yang kerap ditinggali oleh WNA hingga ke dalam bus penumpang. Pihak imigrasi menerjunkan 70 hingga 120 petugas untuk mencari keberadaan dua WNA asal Rusia, yakni Andrew Kovalenko dan Ekaterina Trubkina. Selain melakukan pencarian, petugas juga memasang foto kedua DPO di tempat keramaian, serta pusat perbelanjaan. Petugas juga memberikan informasi kepada masyarakat untuk melapor kepada kepolisi yang terdekat atau ke pihak imigrasi Ngurah Rai jika menemukan keberadaan kedua DPO tersebut. Hukumnya nanti sendiri bagaimana Pak, kalau memang sudah berhasil ditangkap? Karena ini DPO, ya kan, tentunya kami akan mengkoordinasi sama Polda dan Kehidupan Besar Rusia untuk proses pengulangannya. Menterinya tetap dideportasi, Pak ya? Ya, karena memang atensi dari Red Notice Interpol ya. Yang bersangkutan baru lepas dari, lepas-lepas dari, lepas-lepas peropokan. Pak, ada tim khusus yang diterjunkan untuk memburu dua orang ini, Pak DPO? 70 lebih orang mungkin tim kami, kami sebar seluruh wilayah dan seluruh titik, baik di pelabuhan laut, penyeberangan, di bandara internasional, ada tim kami, petugas imigrasi di bandara juga stand by, kemudian berkoordinasi sama tim Resmob Polda Bali. Sebelumnya, seorang warga negara Rusia yang juga buron Interpol, Andrew Ayer, kabur dari imigrasi ngurah rai Kamis lalu. Imigrasi menyebut pelarian Andrew dibantu oleh istrinya Ekaterina Trubkina. Keduanya kini ditetapkan menjadi DPO imigrasi. Ananda Bagus, Kompas Dewata.